Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Sweden, negara Nordic di Skandinavia, Eropa Utara, berbatasan dengan Norwegia, di Barat dan Finlandia, di Timur Laut Terhubung dengan Denmark, melalui sebuah jembatan terowongan melewati Oresun Dengan luas 450.295 km persegi, Sweden adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa, dengan total penduduk sekitar 9,8 juta jiwa Memiliki kepadatan penduduk rendah dengan 21 penduduk per km persegi, sebagian besar penduduk tinggal di setengah belahan selatan negara Sekitar 85% penduduk tinggal di kawasan perkotaan Kawasan Geografi Venoskandia Orang Jermanik telah menempati negara ini sejak zaman prasejarah, kemudian dikenal dengan Geats atau Gotar, dan Swedes atau Sevier, menjadi negara independen pada masa abad pertengahan Pada abad ke-17, Sweden mengembangkan wilayahnya membentuk Kekaisaran Sweden, menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa sampai awal abad ke-18 Kekuasaan Sweden di luar semenanjung Skandinavia pelan-pelan menghilang pada abad ke-18 dan ke-19, diawali dengan aneksasi wilayah Finlandia oleh Kekaisaran Rusia tahun 1809 Perang terakhir, ketika Sweden terlibat langsung adalah ketika Norwegia dipaksa secara militer bergabung menjadi Persatuan Sweden dan Norwegia tahun 1814 Sejak saat itu, Sweden menampilkan posisi damai, menjaga kebijakan resminya menjadi negara netral dalam kebijakan luar negerinya Persatuan dengan Norwegia kemudian dipisahkan secara damai tahun 1905, menjadi batas Sweden saat ini Meski secara formal, negara ini netral di kedua perang dunia, Sweden ikut dalam usaha kemanusiaan, seperti, menerima pengungsi dari kawasan Eropa yang diduduki Jerman Setelah berakhirnya perang dingin, Sweden bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tahun 1995, tetapi menolak keanggotaan NATO Saat ini, Sweden adalah negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer Dengan monarki sebagai kepala negara, ibu kotanya adalah Stockholm, juga merupakan kota terbesar di negara ini Kekuasaan legislatif ditentukan oleh 349 anggota unikameral Riksdag Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Sweden adalah negara kesatuan Saat ini dibagi menjadi 21 country dan 290 munisipalitas Sweden menerapkan sistem jaminan sosial Nordic, yang menyediakan layanan kesehatan universal, dan pendidikan tinggi untuk warga negaranya Sweden menempati posisi ke-8 pendapatan per kapita di dunia, dan menempati posisi tinggi dalam berbagai sektor Seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan kebebasan sipil, kekompetitifan ekonomi, kesetaraan, kemakmuran dan indeks pengembangan manusia Sweden, bersama negara-negara Skandinavia lainnya, selalu menghuni 10 negara paling makmur di dunia, dengan tingkat ketimpangan sangat rendah Menurut survei oleh sosiolog Jenny Hansson, anggota Riksdag memiliki rata-rata jam kerja 66 jam seminggu Termasuk tanggung jawab sampingan, investigasi Hansson lebih lanjut melaporkan bahwa rata-rata anggota tidur 6,5 jam per malam Untuk gaji, anggota legislatif di Sweden sekitar 6.900 dolar atau sekitar 97 juta rupiah per bulan Tidak begitu jauh dengan gaji rata-rata warganya, yang berkisar 2.800 dolar atau sekitar 40 juta rupiah per bulan Anggota legislatif yang mewakili daerah pemilihan di luar ibu kota Sweden, Stockholm, berhak mengklaim dana tunjangan harian yang kisarannya tak lebih dari 12 dolar atau sekitar 170 ribu rupiah Tetapi fasilitas anggota DPR Sweden tidak mewah, semua anggota legislatif Sweden tidak mendapat mobil dinas, atau dana tunjangan untuk membeli mobil Parlemen hanya punya tiga mobil dinas, berjenis Volvo S80 Ketiga mobil ini hanya diperuntukkan bagi ketua dan tiga wakilnya Hanya boleh dipakai untuk tugas-tugas parlemen, bukan untuk urusan pribadi Untuk urusan mobilitas, terutama untuk pergi dan pulang dari kantor Anggota legislatif diperbolehkan menggunakan transportasi umum Secara cuma-cuma, anggota legislatif Sweden berbaur sebagai masyarakat biasa Hanya perdana menteri yang mendapat mobil dinas, itu pun untuk alasan keamanan Untuk tempat tinggal, anggota parlemen Sweden hanya diberi fasilitas berupa apartemen ukuran kecil Dan hanya diperuntukkan bagi anggota parlemen, yang bertempat tinggal di luar kota Stockholm Di tingkat kota, kondisinya lebih sederhana lagi Sekitar 94% anggota dewan kota, atau dewan daerah tak menerima gaji Hanya yang menjadi anggota komite eksekutif Baik karena bekerja penuh waktu, atau paruh waktu yang menerima gaji dari negara Bahkan, anggota dewan kota, dan dewan daerah tidak disediakan kantor Mereka hanya bekerja dari rumahnya Karin Hangvis, seorang anggota dewan kota, hanya menerima laptop dari kantornya Dia bekerja sebagai dewan kota dari rumahnya Di Stockholm, dia tidak menerima gaji Pendapatannya hanya berasal dari pekerjaannya mengurus sebuah taman kanak-kanak Baru di tahun 1957, negara memutuskan menggaji anggota legislatif Itu pun dengan gaji yang dianggap pantas Tidak ada fasilitas khusus, dan tunjangan-tunjangan lain Negara makmur seperti Swedia, mampu menerapkan kebijakan untuk anggota dewan dengan gaji yang minim Semoga menjadi pelajaran untuk legislatif kita di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!